Lagi-lagi dan lagi-lagi ya kita dihadirkan dengan episode yang berbau misteri Jadi revise ini tuh bumbu utamanya tuh memang misterinya ini ya Cuman menurut Ana eksekusi di episode ini tuh gak sebagus episode-episode sebelumnya Bukan berarti episode ini tuh jelek ya Jadi tetep menarik menurut Ana Dan ini seperti cooldown sedikit setelah episode-episode sebelumnya itu begitu intens dengan misterinya itu ya Jadi langsung saja teman-teman kita bakalan bahas Cumber The Revised episode 7 Jadi sikap Daiji disini masih aneh Sepertinya sih masih dikontrol juga sama si Kagero Jadi Kagero ini ada di markas Deadline sebelumnya itu Bukan untuk bergabung dengan para Deadman Dan jadi punya tujuan untuk membangkitkan si Tuan Gifu ya Jadi Kagero ini tuh punya tujuan tersendiri Jadi dengan para Deadman ya cuman sekedar kerjasama aja gitu ya Seperti antagonis-antagonis pada umumnya kan ada gitu ya yang kerjasama gitu ya Demi tujuan mereka masing-masing Makanya disini pas ketemu si Iki Si Kagero ini ya Kagero disini ya Dengan tubuh Daiji Oke dengan tubuh Daiji ini Bilang jangan terlalu diurusin ya katanya Jangan terlalu dianggap serius ya katanya Jadi di fight sebelumnya juga terlihat banget Kagero sebagai commander evil ini tuh begitu bernapsu mengincar si Iki di pertarungan ya Jadi fight ini tuh seperti diacuhkan Padahal iblis kan Dan seperti yang diakui juga oleh si Kagero di episode ini Target dia itu adalah Igarashi Iki Alasannya kenapa? Nah belum tau juga Tapi tetep akan anda bahas juga di video kali ini Makanya kalian simak dulu ya Jadi ada yang anda bahas nanti kesinambungannya soal ini Nah selanjutnya Hiromi Kadota ini menemukan si Daiji yang tidak sadarkan diri Dan terbangun di WC ya Tapi masih memakai outfit gotik ala si Kagero Hirominya bingung disini Daiji ya juga bingung ya Kok gue pake baju ini katanya ya Gue ngelakuin apa ya Jadi dia tuh gak sadar temen-temen Yang bisa kita tangkap adalah Ya memang Kagero ini tuh yang mengambil alih si tubuh si Daiji ini ya Tanpa si Daiji ini tuh sadar Oke Gak sadar si Daiji ini pokoknya ya Jadi disini Daijinya itu kayak kena mental Dia bingung dan ambil kesimpulan Jangan-jangan gue nih yang nyurifai stomp Jangan-jangan gue nih yang gini gitu gitu ya Jadi dia itu udah mikir aneh-aneh gitu Gue soalnya dia gak sadar gitu Selama ini gue sebenernya ngapain ya Dan dijelaskan oleh Kagero Jadi Kagero itu adalah iblis yang terlahir dari dalam diri si Daiji Daiji sendiri yang menginginkannya Nah kata-kata Daiji sendiri yang menginginkannya ini harus kita garis bawahi Dan kata-kata selanjutnya adalah Dunia dimana tidak ada kakaknya si Igarashi Iki Nah lo ya Aduh ya ini cena yang bener nih aneh ya Kalau bahas kes ini ada rasa-rasa iri dengan kakaknya nih Anda pernah bahas ya Jadi gini ya Kalau kita breakdown dan kita kesinambungkan soal ini Mungkin begini temen-temen ya Setiap manusia adalah ya Atau punya lah hati kecil atau di dalam lubuk hatinya itu Dengan pikiran seperti ini Seperti Daiji ya Kita juga pasti ada gitu ya Jadi kalian juga mungkin ke orang-orang yang agak kurang suka Itu berpikiran kayak Coba aja dia gak ada gitu Aduh kenapa sih dia ada gitu ya Seperti itulah kira-kira temen-temen ya Nah dari rasa benci inilah yang membentuk iblis dari dalam diri si Daiji Bernama Kagero ya Dengan sikap benci banget ke si Iki Seperti itu Jadi temen-temen terjawab kenapa Kagero itu napsu banget ke si Iki ya Seakan-akan tuh pengen ngancurin Ya karena ini gitu ya Dia terbentuk itu karena Daiji Sikapnya itu terbentuk karena si Daiji ya Dan si Kagero ini mencoba memenuhi keinginan yang ada di dalam lubuk hatinya si Daiji ini Gitulah yang anda tanggap kira-kira Dan di case ini anda lihat sih Daiji itu gak bisa ngontrol Kagero Untuk bisa masuk keluar tubuh dia gitu ya Atau enggak gitu Jadi seperti Kagero yang berkuasa disini ya Kasian gitu si Daijinya ya Jadi langsung aja tak bahas preview episode minggu depan ya Karena disini masih nyambung Jadi mamanya si Iki pulang Mama Igarashi disini pulang Dan sekeluarga ini pada merayakan buat pada pergi ke onsen ya Padahal keluarganya punya pemandian gitu Liburannya juga tetap ke onsen Agak keriskan ya memang ini ngajak sekeluarga liburan Di saat salah satu anggota keluarga lo disini ada yang lagi kerasukan Dan gak sehat kondisi mentalnya ya Jadi nanti si Kagero-nya mengamuk Dan yang jadi poin utamanya adalah Si Iki sepertinya sudah tahu atau akan tahu soal ini ya Jadi soal Kagero ini yang menggunakan tubuhnya si Daiji Oke Makanya nanti revise disini bakal melawan si Evil lagi dengan Kong Genom ya Dan gak cuman Iki tapi sekeluarga juga sepertinya akan tahu soal hal ini ya Makanya mamanya ini berpesan ke si Iki Selamatkanlah Daiji katanya ya Jadi selamatkanlah anak kita yang sudah terbut oleh iblis gitu Kira-kira kayak gitu kan Jadi udah pada tahu akhirnya disini ya Udah bukan rahasia lagi ya Sementara ini kan rahasianya cuma ada di si Wakabayashi sama si George ya Nah sementara si Hiromika Dota ini udah mulai curiga-curiga gitu Jadi menurut Anda sih bakal menarik banget sih episode minggu depan ya Kayaknya sih bakal ada apa ya Bakalan ada emosi yang bener-bener naik turun gitu Dimana kita diperlihatkan awal-awal tuh episode pasti Wah kayaknya ceria banget nih Sekeluarga liburan banyak lawakan-lawakan Tapi siap-siap aja nanti tengah ke akhir tuh Wah langsung serius gitu ya Jadi bakal ada rollercoaster lah bisa dibilang ya Dan juga kita mungkin aja bisa melihat solidaritas keluarga Igarashi itu disini ya Jadi mereka kekompakannya, kekeluarganya tuh kita bisa lihat tuh disini sepertinya Setelah melihat si Daiji tuh seperti itu gitu Kita nanti aja teman-teman ya Oke itu dia pembahasan Evil dan juga Daiji dan juga si Kagerou Jadi udah berapa episode Pak Ana fokusnya Kagerou terus sama si Evil Daiji nih ya Soalnya menarik emang ya Emang saganya tuh sekarang disini gitu Jadi untuk cerita pelengkap di episode ini Ana bahas secara singkat aja ya Jadi monster utama di episode kali ini adalah Cita Deadman yang sudah memasuki phase 2 atau fase 2 Jadi fase 2 itu dimana orang atau manusia itu sendiri tuh Sudah mempunyai bentuk monsternya Jadi si manusia bisa berubah jadi monster ya atau Deadman gitu Kriteria ini tuh yang dibutuhkan Deadman untuk membangkitkan Tuan Gifu Tapi sayangnya disini kurang jadi highlight gimana ya Jadi kayak cuman diacuhkan sama Deadmannya gitu Si Aguileranya juga kayak ragu gitu Apakah bisa diandalkan si Cita Deadman ini gitu Cuman cepet doang gitu Cuman menang cepet doang gitu Jadi Cita ini tuh punya keunggulan di kecepatan ya pastinya ya Makanya si Revice juga disini agak susah ngadepinnya Walaupun memakai si Eagle Genome Yang notabene bisa terbang tapi tetep aja ya Ini kan soal kecepatan ya Jadi kalau kecepatan Ana juga sempet mikir Kenapa gak pake Pteragenome ya Kan sama-sama cepet gitu ya Ya kalaupun emang ada kayak Apa ya ability yang Pteragenome punya itu Yang cuman katanya gerak cepet 10 detik Macam Vice Axel ya Sebenernya bisa-bisa aja gitu ngejar si Cita Deadman ini Ya kenapa? Gun Ya biar Bandai bisa jualan si Jackal Vice Tamnya lah Apalagi biar keluar ini Genome baru ya Disini seperti biasa juga cukup seru Dimana si Iki ini mencari identitas Deadmannya Seperti clue dari 4 siswa dari klub olahraga yang baru dikeluarin Terus juga seragamnya dan lain-lain Jadi ini dia bumbu utama si Revice ini tuh ya misteri-misterinya Kita dikasih seperti clue-nya gitu Biar kita juga agak mikir juga disitu ya Bagusnya disitu Awalnya George ini mau ngasih Jackal Vice Tam ke si Iki ya Tapi gara-gara si Vice eh baperan si George-nya Jadi gak dikasih pak Jadi sebelumnya kita pernah bahas soal Jackal ini di Tolsatsu ya Dimana kalo pake Genome ini Vice-nya itu jadi skateboard Nah sebelumnya ternyata itu ada bentuk Genome lainnya yang udah dirancang sama si George Dan si Vice-nya pas liat jujur banget si Vice-nya ini bilang katanya gak suka Anda liatnya juga apaan nih Malah jadi kayak manusia purba si Vice-nya ya Jadi baper si George-nya Oh apa? Mungkin udah susah-susah meneliti ya Jadi baper dibilang jelek ya Dan akhirnya dikasih lah lewat si Hiromi disini ya Dan di episode ini keluar juga kamar dari Levi dan Vice Jackal Genome ya Jadi tadi ya Vice-nya berubah jadi skateboard Jadi Tony Hawk pak Jadi pas main skateboard ini suit aktornya itu bukan Yuya Nawata ya Bukan suit aktor utamanya Levi's ya Sepertinya si pemain skateboard profesional yang mengenakan kostum Jackal Genome ini Terus sepatunya ini pak Sepatunya pake fence di chat warna pink Keliatan banget ya Mungkin susah pak kalo pake sepatu yang biasa ya Kan harus nempel gitu di skateboardnya Menurut Ana genomnya kece Dan terlihat sporty banget ya Bener-bener pas banget kombinasinya sama skateboard Dan Ana juga udah bilang juga kesan-kesannya pas di Tosatsu ya Jadi Ana gak bahas lagi Yang agak ganggu emang CGI-nya aja pas action ini ya Pas next skateboard kan banyak CGI-nya gitu kan Jadi kayak boneka banget gitu Nah sekarang kita bahas main highlight yang bener-bener jadi main topic hari ini Hari ini tuh serunya gara-gara ini nih Ya dunia Tokusatsu ini Yaitu soal Hiromi Kadota dan juga Kamerder Demons ya Kadota memang udah mencurigai si Daiji ini dari jauh-jauh hari ya Jadi Kadota yang gagal henshin di episode 1 juga mempengaruhi mental si Daiji ini ya Dan Hiromi Kadota ini jadi merasa bertanggung jawab atas kejadian itu Dan tanpa ragu si George ini langsung menawarkan Kadota memakai Demons Driver Tanpa ragu ya Sebelumnya Daiji mencalonkan diri aja What? Kamu? Sekarang si George yang nawarin langsung si Hiromi Kadota gitu ya Nah tadi Ana agak terganggu dengan si Kadota ini ya Dari awal episode Revice berjalan Karena berasa kayak Apa sih ini karakter sampingan Tapi kok kayaknya sok keren banget gitu ya Tapi makin kesini ya lumayan keren sih si Kadota makin dilihat Jadi tegasnya itu tegas banget Bener-bener orang dalam Gimana ya Phoenix itu kan kayak Bisa bukan militer juga sih Jadi ya itulah kayak organisasi keamanan gitu Dan orangnya juga jadinya tegas banget ya Jadi dia itu terbentuknya dari situ gitu Jadi bukan emosian macam Banjo sama Vua ya Tapi disini kita bedakan ya temen-temen ya Tapi di Hiromi Kadota disini Lebih ketegasnya itu dibanding di emosinya itu ya Nah kalau si Banjo sama Vua kan kadang kan Suka gak mikir gitu kan Pake otot aja gitu ya Dan ketika Revice sedang gelut lawan si Cita Dan diganggu sama si Evil ini Muncullah Kadota yang memberikan Jakal Vistam Sekaligus berubah menjadi Kamen Rider Demons ya Pastinya harus komentarin ya temen-temen ya Ini Demons munculnya cukup dianggap sebagai kejutan sih ya Karena kita juga baru tau di preview episode kemarin Karena gak ada leak atau bocorannya Gak ada di scan majalah ucusen atau segala macem Eh tiba-tiba muncul aja Jadi bisa dibilang ini adalah suatu kejutan Jadi soal driver ya Disini Demons drivernya Ana suka Gimic juga Ana suka Dimana harus dua kali dicap ke drivernya Terus juga Sequence perubahannya juga keren temen-temen Suara juga keren Jadi kayak Rider-Rider digital gitu ya Kedengerannya Jadi suka lah Ana seriusnya suka ya Jadi awal liat Rider itu di preview Kemarin tuh berasa aneh ya Apaan tuh kayak disembur jaring laba-laba gitu ya Nah tapi Disini tapi Kalau kalian liat lebih dekat detail-detailnya temen-temen ya Depan, samping, sampai ke belakang Itu desain Rider-nya itu berasa rumit gitu ya Dimana kayak ada serat-seratnya Terus di Apa namanya Di kayak desain jaring laba-labanya itu Kayak ada motif-motif lagi gitu Jadi buset Ini Rider-nya detail banget loh asli ya Cukup rumit gitu Tapi tetap keren lah menurut Ana ya Dan matanya itu loh ya Sampai ada 6 kalau nggak salah ya Jadi itu bener-bener kayak mata laba-laba Jadi Bener-bener mewakili laba-laba banget ya Jadi Oke lah Suka Ana ya Suka Jadi suka gitu ya Jadi kita harus observasi lagi lebih jelas ya Kalian liat deh pokoknya ya Nah kalau udah misalkan ada gambar-gambarnya yang lebih jelas ya Kalian liat tuh detail-detailnya Si Demons ini Asli keren ya Jadi Kalau menurut Ana sih Fight-nya belum keliatan gimana banget Tapi si Evil ini Malah keren ya fight-nya ya Jadi si Evil ini kalau Ana liat Agresif banget Sama kayak di Pas ngehajar si Iki kemarin-kemarin ya Sementara Demon ya Gitu aja ya Kayak Spider-Man Bisa gelantungan Dan yang makin jaring ya Dan kelebihan si Demon ini tuh Ada di pukulannya Jadi kalau Ana liat sih Dia hobinya nonjok-nonjok gitu ya Udah kayak banjo bahwa ya Keren lah gitu Oke Cita Deadman yang sempat dikira murid sekolah disini Eh ternyata Bapaknya si Hitoshi Kalau kalian udah nonton ya Yang lebih bikin kaget itu Cash-nya loh ya Jadi bukan pas terkuaknya disini Lah Cash-nya siapa? Itu Bakosan Si Bako yang ada di Ultraman Z Jadi kalau kalian misalkan liat Kok familiar wajahnya Yes Ini emang si Bakosan Atau si Engineer Yang ada di serial Ultraman Z Belum lama loh Terus muncul lagi disini ya Dan Disini kita bakal bahas Referensi Kamerader Exate-nya ya Karena Jackal Genome juga Udah keluar disini Jadi referensinya disini Dibahas juga soal Hitoshi Yang mau jadi dokter Nah ini ya Kan Exate itu kental sekali Dengan unsur dokternya gitu Si Emu juga dokter ya Dan lain-lain juga dokter semuanya Dan juga ada bagian Dimana si Hitoshi ini main game Nah udah jelas banget ya Main Tekken tepatnya disini ya Yang jadi referensi juga Dokter dan juga game disini Terus pas Jackal Genome mukul Juga ada efek-efek kayak Exate gitu ya Jadi kayak mukul-mukul di game gitu Yang kayak trut 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 Yang kayak ada efek-efek Warna-warninya itu Tapi gak ada kayak Hit Hit Kritikal gitu Gak ada ya Itu Exate banget ya Cuman ada lah Walaupun gak banyak gitu ya Terus apalagi ya Udah sih kayaknya ya Kalau misalkan kalian tau apa ya Silahkan ditambahkan aja Tapi jangan yang maksa ya Terus Apalagi ya Oh iya yang lucu ini si George ya Dia awal-awal ini naik skateboard mulu ya Jadi kita udah tau juga Jackal Genome bakal keluar di episode itu Terus kita langsung lihat Di awal-awal episode Eh si George ini naik skateboard pak Dengan santuinya Dan Menurut anda Screen time Agulera Sampai saat ini sih Masih kurang banget ya Cuman gitu-gitu aja kerjaannya Ngeliatin patung Tuan Gifu Gifu sama Udah aja Udah gak ada kerjaan lain Jadi Sejak episode 3 ke atas 4 ke atas lah gitu ya Jadi si Agulera gitu aja terus Tapi syukur Ada Sakura disini Jadi menurut anda sih Sakura disini Ayaka Imoto Makin kesini tuh kok Makin bening ya Seriusan loh Seger gitu ya Ngeliatnya tuh Aduh dari segala sisi tuh Kayak Menyegarkan banget gitu ya Jadi Menurut anda di episode ini Cukup menawan juga sih Si Sakura ya Seriusan ya Dia dengan Biasa gitu aja Menurut anda udah cukup menawan Apalagi Kalau manggil kakaknya Iki nih Kakak Iki Jadi Disini juga Karena masih diawasi juga Oleh si Furio Yang Menyamar Bisa dibilang Ini juga Soal ini juga masih Belum ada progres ya Jadi masih gitu-gitu aja gitu Jadi yaudahlah gitu Jadi kayaknya sih ya Membaur dulu Si Furio sama si Sakura ini ya Jadi belum ada action Lebihnya seperti apa Yang mempengaruhi Si Sakuranya Jadi kita tungguin aja Temen-temen ya Ini juga buat Manjang-manjangin durasi lah Bisa dibilang Dan Yaudah episode minggu depan Tadi anda udah bahas ya Bakalan seperti apa ya Terus juga Bakal ada Debut juga dari Kong Genom Wah ini pasti bakalan keren Karena Vice-nya anda jadi suka Terus juga Si Riva-nya juga jadi keren pak ya Jadi kayak gorilla gitu Keren lah Ya Kong ya Atau gorilla Yaudah gitu aja temen-temen Terima kasih banyak Jadi Silahkan didiskusikan Selanjutannya di kolom komentar bawah Seperti biasa ya Kalau kalian menemukan Poin-poin yang menarik ya Soal Demon lah Soal Jekyll lah Soal apapun ya Silahkan kalian komentar di bawah Menurut anda sih Episode ini agak cooldown Tapi nice lah Oke Dan juga Kalau misalkan ada yang kelewat Ya Ada yang misalkan salah ya Silahkan di koreksi aja ya Ditambahkan di kolom komentar bawah Oke Koreksi Bukan Cari-cari kesalahan ya Dan juga Sekali lagi Anda mau ngingatkan Untuk Evil Driver lah Eh bukan Evil Driver Two Side Driver ya Namanya Terus juga Dengan si Dimens Driver ini tuh Belum di-announce Sama sekali Sama si Bandai Oke Jadi belum release Oke Anda juga gak tau Release-nya itu kapan Ya Karena belum di-announce Sama sekali Sama si Bandai-nya Aduh Semoga gak premium Bandai ya Semoga regular Pasti reguler sih Yang gini-gini ya Oke Gitu aja teman-teman Terima kasih Like, share, subscribe Follow Instagram Anda di Dan juga di Oh iya Malam Kita lanjut Kimetsu no Yaiba Di PS5 ya teman-teman ya Part kedua Jangan lupa nonton Di channelnya Reza Alex Oke gitu aja guys ya Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax